Aksi premanisme di Medan yang memeras pedagang di Pasar Sambu Baru membuat Kapolsek Medan Barat geram. Pihaknya juga langsung menurunkan tim unit reskrim ke lokasi untuk menangkap preman yang arogan tersebut. Dalam video yang beredar, preman itu bahkan terlihat menantang polisi. Ini dia hebat kali. Hebat, mantap. Kapolsek Medan Barat, AKP Tina Pulitawa dimatakan dirinya geram kalau melihat video preman memeras pedagang di Pasar Sambu Baru, Kecamatan Medan Barat, Medan Sumatra Utara, dan juga menantang polisi. Dikutip dari tribun Medan, pria yang menantang polisi tersebut berinisial RN, warga Medan Barat. Selain mengamankan RN, pihaknya juga mengamankan rekanya seorang perempuan berinisial SD. Keduanya ditangkap di sekitar Pasar Sambu Baru pada Rabu 22 September siang. Terpisah, kanit reskrim Polsek Medan Barat, Ibtu Pilipurba mengatakan kedua pelaku mengaku melakukan pungli setiap harinya di 16 kedai di Pasar Sambu Baru sebesar 2.000 rupiah. Mereka mengaku meminta sejumlah uang sebagai uang pembinaan. Kedua pelaku kini ditangkap, seusai ada laporan dari korban ke Mapolsek Medan Barat. Saat ini, kedua pelaku diketahui masih menjalani pemeriksaan kepolisian. Jadi, kebetulan tadi memang ada video viral yang terjadi di Tabu Baru, pajak, apa yang terjadi itu? Pajak Sambu Baru. Pajak Sambu Baru. Ya, memang hal itu benar terjadi. Namun, saat sekarang ini, unik reskrim Polsek Medan Barat sudah bisa mengamankan pelaku yang dipiralkan tadi. Jadi, untuk hitung, saat sekarang ini, nama daripada si pelaku, Rony, laki-laki 29 tahun, yang satu lagi, Selvi, 35 tahun. Saat sekarang ini sudah kita amankan karena si korban sudah membuat laporan. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.